Terima kasih Anda masih bersama E-Taymen. Nah pemirsa, bagi Chris Dayanti bulan Ramadan harus diisi dengan banyak kebaikan ya. Oleh karena itu, KD seperti tak pernah lelah menggelar acara-acara amal. Mulai dari panti jompo hingga kepada anak-anak yatim piatu. Diva pop Indonesia ini getol menghibur banyak orang. Lalu bagaimana dengan keluarga KD ya? Benarkah KD tidak sempat mengajarkan ibadah puasa pada anak-anaknya? Lalu bagaimana dengan keluarga KD ya? Ya Allah ikhlaskan kami. Lewat lagu berjudul Ya Rohman Ya Rohim Chris Dayanti menghayati benar, betapa hidupnya haruslah disyukuri. Sudah banyak berkah yang mengalir pada kehidupan Chris Dayanti hingga diva pop Indonesia itu mampu mengikuti berbagai arisan sosialita. Jika sebelumnya KD berbagi kebahagiaan di panti jompo, kali ini bersama grup arisannya yang lain KD menggelar acara bersama 250 anak yatim piatu. Lihatlah wajah anak-anak ini yang bahagia bisa mendapatkan hiburan serta hadiah kecil sambil berbuka puasa bersama Chris Dayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu anak yatim secara sederhana tapi kita yang penting terus continue dilakukan setiap tahun dan insya Allah bisa memberikan manfaat dan anak-anak pun juga bisa senang mendapatkan sedikit oleh-oleh atau sedikit hiburan dari kami. Ada yang berbeda, kali ini Chris Dayanti turut mengundang anak-anak yatim piatu yang berasal dari Timor Leste. Mereka adalah anak-anak yang sempat tinggal di pengungsian, kemudian dipelihara dan sedang disekolahkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi tanah kelahiran mereka. KD yang bersuamikan Raul Lemos, orang Timor Leste, langsung mengajak bernyanyi anak-anak tersebut. Sampai jumpa. Selain anak-anak asli Timor Leste, KD juga mengajak bernyanyi anak-anak kurang mampu yang selama ini dibantu oleh sebuah yayasan amal. Seperti itulah keangatan yang dibuat Chris Dayanti dalam acara Buka Barang Anak-anak Kurang Mampu. KD yang merupakan diva di atas panggung tetap bersemangat melebur dalam kumpulan anak-anak yang kurang beruntung. Bagi ibu beranak empat itu, selama Ramadan ia harus berlomba berbuat kebaikan. Apalagi KD tak memungkiri betapa ia dan teman-teman arisannya telah dilimpahi banyak kenikmatan hidup. Ini kan selain gathering, kayaknya kita juga bohong kalau kita gak ha-ha-hi-hi ya. Kita juga harus balance gitu. Dengan ada memberi, ada menerima. Jadi bukan dapat uang arisan aja, tapi juga harus mengeluarkan rezeki kita. Kesederhanaan KD juga masih terlihat di saat beduk berbuka. Wanita asal Batu Malang Jawa Timur itu tak perlu menu makanan mewah untuk berbuka puasa. Ia selalu rutin bekal teh manis dan gorengan dari rumah. Selamat berbuka puasa, Alhamdulillah. Di puasa hari ke-6 rasanya semuanya begitu nikmat. Lebih nikmat lagi kita berbagi bersama anak-anak yatim dari 250 anak-anak yatim. Ini yang istimewanya saya selalu bawa teh dari rumah pakai termos. Terus selalu gorengan yang sangat-sangat sederhana ini tapi kaya dengan nikmat. Dengan nikmat walaupun larangannya berat tapi enggak afdol kalau kita buka puasa enggak makan gorengan. Meski sibuk menjalani berbagai kegiatan di luar rumah, tapi KD tak lupa menaruh perhatian bagi anak-anaknya. KD pun bahagia karena anak-anaknya yang masih kecil sudah mau belajar berpuasa. Dan anak-anak juga Alhamdulillah tahun ini udah belajar puasa Masya Allah. Bangunin mereka, bangunin mereka sahur. Terus nikmatnya mereka tuh sampe gurunya bilang kasihan anaknya udah di waktu snack time itu dia udah ngeliatin temennya makan, enggak apa-apa dia belajar. Belajar supaya mereka tahu gimana perut kosong rasanya seperti apa supaya mereka tahu enggak boleh buang makanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!